Kembali di Metro Diswik Pemirsa, sepekan ditunda persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar. Meski masih diselimuti aroma drama, namun persidangan juga menguak sejumlah fakta. Kejutan, lagi-lagi dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 21 November lalu. 10 polisi dihadirkan jaksa dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dalam kesaksiannya, mantan kasat reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit mengaku terhanyut oleh skenario Ferdi Sambo soal aksi tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini, tembak-menembak ini yang terletak di bawah itu Yosua. Ini kejadian ini karena dia melecehkan istri saya seperti itu, menyampaikan seperti itu Pak SIS. Kemudian pada saatnya sambil menerangkan, kemudian dia menempat tembok, agak keras menempat tembok. Karena saya pas dia berdiri di depan pintu gambar begitu, dia menempat tembok yang keras. Saya agak sempat kaget juga, karena lagi mengalir, mendengarkan, kemudian menempat tembok. Kemudian kepalanya ditunduk ke tembok, kemudian dia melihat saya terus sambil menggeleng-geleng kepala, matanya agak berkaca-kaca dan dia bilang, ini kejadian ini melecehkan, ini sebelumnya terjadi di menggelang. Seperti itu, kalimannya sepotong itu saja. Nah kemudian saya menyampaikan, saya tidak ada komunikasi, saya tidak menanyakan lagi, saya bilang, ingin yang tahu, mohon ikin, saya harus melaporkan kepada pimpinan saya, dan mau minta petunjuk karena harus mendatangi oleh TKP. Sementara mantan Kanit 1 Satres Krim, Polres, Jakarta Selatan, AKP Rifaisal Samuel menyebut, Ferdi Sambo sangat ditakuti penyidik kepolisian saat awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua, mencuat ke publik. Berperan sebagai penyidik dalam kasus itu, Samuel tidak bisa membantah perintah Ferdi Sambo. Di lain sisi, meski ke-10 saksi itu tidak berkaitan langsung dengan peristiwanya, namun keterangan mereka dibutuhkan untuk mengungkap tindakan penghilangan barang bukti. Ini untuk membuktikan OOJ-nya, OOJ-nya, atau merusak atau menghilangkan barang bukti. Bukan untuk masuk di peristiwa pembunuhannya. Sedangkan yang tiga-tiga ini, tidak akuannya adalah 338 atau 340. Jadi kalau ke-338 atau 340, 10 saksi ini tidak signifikan untuk membuktikan peristiwa pembunuhannya. Hanya secercah hubungan alat bukti kecil yang akan dikelak dikaitkan dengan kepemilikan senjata dan penembakan di tempat kejadian. Dihadirkan sebagai saksi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Dir Yanto alias Kodir, menyebut Ferdi Sambo yang memasang CCTV di kompleks Polri Duren 3. Hakim pun mencecar pengakuan Kodir. Jadi CCTV yang ada di kompleks Duren 3 itu, pemiliknya menurut kamu FS? Untuk kompleks, Pak. Untuk kompleks? Kalau yang pasang, Pak FS. Yang pasang ya? Yang pasang, Pak. Kok yang pasang, dia? Dia kan pangkat tinggi, polisi pangkat tinggi, masa yang pasang, dia? Nyuruh orang kali? Oh iya, Pak. Astaga, Pak. Pakai yang disambut, pemiliknya tinggi, masa suruh masang CCTV. Ya benar aja. Fakta lainnya yang terkuak adanya pemindahan dana senilai 200 juta rupiah dari rekening Brigadir Yosua ke rekening Bripgar Kirizal. Anehnya, proses transaksi pengiriman uang itu dilakukan tiga hari pasca kematian Brigadir Yosua atau pada 11 Juli 2022. Yang saya serahkan itu rekening koran tanggal 11 Juli dari rekening Riki Rizal ada uang masuk melalui Inet Banking, pemindahan dari 129624-9462 rekening atas nama Nopriyansah Yosua sebesar 100 juta sebanyak dua kali, di tanggal yang sama. Tanggal 11? Iya, 11 Juli 2022. Tanggal 11 Juli ada pemindahan rekening dari atas nama Joshua ke terdakwa Riki Rizal. Iya. Sejumlah? 100 juta sebanyak dua kali. Tolong di dekatkan. 100 juta sebanyak dua kali. Jadi total 200 juta. 200 juta. Iya. Itu pemindahannya pakai apa? Menurut rekening koran, ini keterangannya Inet Banking. Itu bisa melalui internet banking atau mobile banking. Meski satu persatu kejanggalan kematian Brigadir Yosua mulai terkuak, namun terdakwa Ferdi Sambo masih saja berusaha mengelak. Demi skenario-nya bisa terus berdiri tegak.